Intro Kita kembali lanjutkan perbincangan Pemirsa, kita juga bisa dapatkan Gambaran, cari tau sebenarnya bagaimana Kondisi bus ini, kita sudah tau tadi sudah sempat saya Ceritakan, ini juga merupakan Salah satu keterangan dari orang tua Atau juga keluarga, dari siswa yang menjadi korban Kecelakaan ini, AC nya mati Kemudian juga banyak gundul Bahkan tadi juga pengemurnya sendiri mengatakan Ada masalah dengan remnya Masa ini sepertinya mengetahui juga bus ini Emang kan bisa bercerita lebih lanjut? Jadi kalau informasi di lapangan yang saya dapat Bus ini Memang sudah mengalami gangguan teknis Suplai angin Yang disampaikan oleh pengemudinya Pada saat diwawancara Nah mekanik Sudah mekanik setempat Dia bilang, stop, jangan dulu bergerak Entah gimana Dia turun, konek seperti yang Keterangan si pengemudi Nah kalau kita analisa seperti yang Pak Wildan bilang tadi Si pengemudi ini tidak bisa shifting Mengoper gigi Karena anginnya habis Karena kendaraan ini kan Sistem koplingnya kan menggunakan angin Dan remnya itu menggunakan sistem Air over hydraulic Dimana minyak yang didorong oleh angin Nah jadi pada saat anginnya Kurang Remnya Blong lah Tidak bekerja Begitu juga kopling Nah jadi kalau Secara track record Kendaraan ini kan Pak Dilian sudah sampaikan tadi Jadi kendaraan ini Dari Pekanbaru Dipindah Dibeli orang Wonogiri Untuk AKDP Nah ini dijalankan untuk AKDP kepentingannya Jadi kalau kita bicara umur Mbak Putri Asal Perawatannya dilakukan dengan Baik Intens dan tepat Harusnya tidak ada masalah Baik Nah Kondisi ban gundul AC Ya ini yang saya juga Saya tidak Mas Sani tahu kondisi bus ini tadinya Seperti apa Atau Kalau yang saya tahu Fisik bus ini bukan seperti ini Nah ini menarik nih pertanyaan ya Mbak Putri Kenapa? Kenapa Mas Sani bisa tahu? Jadi begini Pemilik pertama bus ini perusahaan saya Oke PT Sanputras Jatra Kita operasikan dari 2006 Sampai Sorry 2006 bus ini Bus dikontrak di pabrik Di Caltech Setelah itu 2010 Mulai jalan AKAP Untuk trek Dari Riau ke Jawa Tengah Jawa Timur 2020 saya stop 2020 saya stop Saya permajaan Oke permajaan Sudah tidak Ya persaingan dan segala macam Dan durability dan segala macam Kami remaja kan Nah 2022 datanglah Salah satu pengusaha dari Wonogiri Dia beli Baik Beli Saya melakukan standar Persejur Mas Tias Jadi saya cabut Saya minta cabut berkas dan segala macam Itu clear Putri Baik Nah pada saat kami lepas Kendaraan ini dalam kendaraan baik Semua berfungsi dan segala macam Dan pada saat delivery Juga kita lakukan inspeksi Dua tahun lalu 2022 Yes Akhirnya semuanya masih baik-baik saja pada saat itu Oke Selanjutnya Mas Kalau melihat posisi fisik yang ada hari ini Kendaraan ini sudah tidak seperti fisik yang semula Waktu Mas Tani lepas Karena pada saat mobil ini dibeli baru kan ada namanya serut Surat uji tipe SKRB Ya karena rancang bangun Nah bentuknya tidak seperti itu Nah ini juga fakta yang menarik Mbak Putri Saya melihat dari fisik dan informasi di lapangan Mobil ini dilakukan perubahan Wujud Dengan meninggikan spek tinggi kendaraan ditinggikan Untuk apa Mas Tani gitu itu Ya inilah yang kadang-kadang menjadi dilema di lapangan Menuntut dari sisi gaya Ikut model kekinian Sehingga menghalakan segala cara Mungkin Mas Fildan sudah melihat Sudah meng-capture hal ini Jadi secara struktur Bodi mobil ini sudah dilakukan perubahan Modifikasi yang tidak di karuseri awal Nah ini juga saya harap Pihak yang berwajib juga Mengecek Ini kewenangan siapa bisa melakukan perubahan-perubahan Yang menurut saya signifikan Kalau sekedar mengecek Merubah lampu itu kan minor Ini secara super struktur mobil ini dirubah Nah ini mungkin yang bikin mobil ini Jadi kan kalau dengar pengemudi bilang Ya saya buang ke kanan Atau mobil terbalik dia bilang Jadi dari sisi ilmu fisikanya Mungkin mau nijen ini Mas Fildan Kalau saya pelirut tolong diluruskan ini Ada gaya Gaya gravitas Gaya sentrifugal yang terjadi Rollovernya yang berlebihan Sehingga mobil ini terguling Terbanting Nah jadi makanya Saya dari kemarin saya cermati Harusnya mobil ini Tidak se Separa itu Kemudian juga mungkin masalah perawatan Begitu Mas Sani ya Itu konsen utamanya Oke Mas Sani Nah terakhir nanti sebelum juga Kepada Kidir Manintias Pak Wildean singkat Tadi ada keterangan-keterangan yang disampaikan Keterangan baru dari Mas Sani Silahkan Pak Wildean menanggapi singkat Baik Jadi sebenarnya Kalau masalah remblok Yang terjadi di Hidup DJ Ini kan penyebabnya Hanya ada dua Pengemudi Gagal Bukunaga Tidaknya mau Fungsi Ya Pengemudi ketika terjadi Malfungsi Dia udah bisa Mengetek Disini Seperti tadi Adanya pada saat Pertama kali Ditek Ada Kendala Di dalam Remblok Dia seharusnya Tidak melakukan Meneruskan perjalanan Ini menjadi perhatian kami Jika nanti Kedepan kami Akan tutupan Kepada pemerintah Untuk melakukan Upselling Kepada semua Pengemudi Terutama Bagaimana Menggunakan Distable rem Dan transmisi Di jalan menurut Serta bagaimana Melakukan Retrip inspection Untuk melakukan Pendeteksian Ini pada Kendaraan Sebelum beroperasi Jika hal-hal ini Terjadi lagi Di kemudian tadi Baik Sementara itu Dari Kapu Baik Terakhir juga penutup Singkat silahkan Saya kira Yang dari penuturan Soper tadi Yang perlu diperhatikan Adalah Bangunan untuk Penyelamat tadi Jalur penyelamat Jalur penyelamat Itu Saya kira Domainnya Kementerian PUPR Dalam hal ini Bina Marga Saya kira Direkturat Dirjen Dirjen Bina Marga Bisa Mengevaluasi Daerah-daerah Yang memang Memerlukan Jalur penyelamat Dan itu Segera Dibangun Karena Kalau Tidak ada Jalur penyelamat Seperti ini Tapi Kalau Seandainya itu Tadi Ada jalur penyelamat Itu saya kira Akan sedikit Membantu Itu yang satu Yang kedua Saya kira Sebetulnya Kementerian Perhubungan itu Sekarang punya BPTD Badan Pengelola Transportasi Daerah Darat Itu bisa Berkolaborasi Dengan Dinas-dinas Perhubungan Untuk Mendata Semua Bis-bis Pariwisata Yang ada Di daerah Masing-masing Dan saya kira Itu harus Mutlak Dilakukan Supaya Seluruh Bis Baik itu Pariwisata Maupun AKAP Dan AKDP AKDP Itu Teribentarisasi Dengan baik Lalu bisa Dilakukan Pengecekan Termasuk Melalui Aplikasi Spionam Semoga Apa yang kita Perbincangkan Malam hari ini Ini bisa menjadi Masukan kepada Mereka Para pihak Berkewenangan Sehingga Kemudian Tindak lanjut Sehingga Kasus ini Juga Tidak akan Terulang kembali Mas Ani Terima kasih Pak Udina Terima kasih Tapi Sebelum Kita akan Menuju Rekan kami Agita Kami Bawa Anda Terlebih dahulu Untuk bisa Menuju Kristanti Yosefa Yang saat ini Berada di SMK Untuk bisa Mengetahui Bagaimana Kondisi Di sana Saat ini Silahkan Kristanti Baik Putri Viola dan juga Pemirsa Saat ini Situasi Di SMK Lingga Kencana Yang mana Merupakan Asal sekolah Dari para Korban Lakalantas Bus Di Subang Kemarin Hingga saat ini Memang masih Dipenuhi oleh Karangan bunga Yang dikirim Oleh berbagai Pihak Yang menyampaikan Rasa Duka cita Serta Pela sungkawa Atas kejadian Naas yang menimpa Para murid dan juga Guru Di Lakalantas Kemarin Hingga saat ini Memang masih banyak Karangan bunga Yang ada di SMK Lingga Kencana ini Putri Viola dan juga Pemirsa Serta Informasi terbaru Yang kami dapatkan Ini rencananya Besok pagi Sekitar pukul 8 Waktu Dijadwalkan Akan ada Penyerahan Bantuan Atau santunan Secara simbolis Dari pihak Jasara Harja Kepada Keluarga Dari korban Seperti itu Atau perwakilan Keluarga dari korban Yang mana Dihadiri oleh Pihak Jasara Harja Kemudian Kapoldo Jawa Barat Serta Wali Kota Depok Yang ini Muhammad Idris Ada pun juga Nantinya Ini direncanakan Akan ada Sekitar 25 Perwakilan Keluarga Yang akan Hadir Dan Menghadiri Acara Penyerahan Santunan Secara simbolis Ini Dari pihak Jasara Harja Selain itu Berdasarkan Informasi Yang kami dapatkan Dari Sekretaris Yayasan Kesejahteraan Sosial Dedy Ahmad Mustafa Yang mana Menaungi SMK Lingga Kencana Ini Juga Menyatakan Bahwa Sekitar Pukul 1 Siang Akan ada Penyerahan Bantuan Yang dilakukan Pemerintah Kota Depok Kepada Keluarga Korban Meninggal Dunia Rencananya Besok Akan Dilakukan Pada Sekitar Pukul 1 Siang Sementara Demikian Putri Viola Kembali Dengan Anda Di studio Terima kasih Kristanti Yosefa